Assalamualaikum, Halo teman-teman Kali ini saya akan memberikan tips Untuk menghilangkan atau membunuh parasit pada ikan Ya contohnya ikan canamaru ini Jadi dia itu mengalami Pembusukan pada bagian badan kirinya Di dekat ekor, bisa dilihat kan Nah dia itu mengalami pembusukan Jadi sisiknya itu terkelupas teman-teman Jadi singkat cerita ya Cerita gak apa-apa kali ya dikit Nah si ikan cana ini Saya ambil dari luar kota teman-teman Dengan begitu mungkin Karena pengaruh suhu bisa aja kali ya Atau mungkin karena air disini kurang baik dari yang sebelumnya Sangat disayangkan sekali ya Kalian bete gak sih Kalau misalkan ikan kalian terkena jamur atau parasit lainnya Pasti bete kan ya Nah ketika ikan kita lagi sakit atau terkena parasit Si ikan itu cenderung lebih suka diem teman-teman Suka mojok gitu Entah itu mojok di belakang ataupun di depan Yang pastinya bukan di luar akwarium ya Cada dikit gak apa-apa teman-teman Biar gak taruh garing gitu Nah jadi si ikan itu gak ada gairah ya Dan si ikan pun akhirnya kurang napsu makan teman-teman Ini kuncinya teman-teman Disini saya menggunakan obat Akriflevine HCL ya Obat ini khusus ikan Bukan untuk manusia teman-teman Nah namanya itu Blitz ICHT Oke Obat ini harganya sangat terjangkau teman-teman Dan bisa kalian cari di tempat ikan terdekat rumah kalian Untuk penggunaan obat ini Jangan terlalu banyak ya teman-teman Oke mungkin langsung saja kita coba ya Nah disini saya menggunakan wadah seadanya untuk sementara pengobatan ikan tersebut Saya mengambil air dari akwariumnya saja Karena saya juga memakai filter ya teman-teman Tapi lebih baik saran saya ganti pakai air yang baru Oke kita kasih air secukupnya ya Karena kalau berlebihan si ikan juga bisa loncat-loncat nanti teman-teman Oke mungkin airnya sudah cukup Langsung kita masukkan saja ikannya Nah disini saya sudah memasukkan ikannya Dengan begitu kita langsung saja teman-teman Memberi obat ikannya oke Kita langsung coba Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman Cukup Dua tetes saja teman-teman Karena kalau pemberiannya terlalu banyak Mungkin parasitnya bakalan mati teman-teman Begitupun dengan ikan kita bakal meninggoy Kan kocak nanti yang ada Nah jadi si cairan obat ini berwarna kuning ke ijo-ijoan ya Oke terakhir kita tunggu Mungkin dua sampai tiga harian Mudah-mudahan Tiga hari juga sudah sembuh ya teman-teman Oke sekarang sudah hari keempat Dan lukanya itu sudah mulai membaik ya dari sebelumnya Jadi langsung saya pindahkan saja ikan ini ke tank Dan si ikan ini sudah mulai aktif lagi ya bun Oke sekarang kita coba kasih makan ya Mudah-mudahan gak monggok makan kayak yang sebelumnya nih Jangan lupa mainin dulu ya Biar seru gitu Disini 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 Ih sudah mulai nafsu makan ya Biasanya yang sakit itu kurang nafsu makan Sekarang sudah sembuh ikannya Obatnya sangat manjur Oke kita beri makan saja Hap-hap Nice Oke semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye 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 Terima kasih.